Selamat pagi teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Dr. Kerti Jadi pagi ini sebelum saya berangkat kerja, saya melihat adanya suatu berita tentang bunuh diri Jadi pada kali ini saya tertarik untuk membahas mengenai bunuh diri Jadi apa saja sih faktor-faktor pemicu yang perlu kita kenali dan tanda-tanda ketika ingin bunuh diri Jadi bunuh diri itu merupakan suatu tindakan ketika seseorang berusaha untuk mengakhiri hidupnya Kondisi ini seringkali berkaitan erat dengan kesehatan mental Seperti depresi paling sering penyebabnya Dan bisa terjadi pada siapapun juga Mungkin teman-teman pernah mendengar berita-berita bagaimana kipop idol juga melakukan bunuh diri Artis, pengusaha, pejabat, tidak memandang siapa dan bagaimana ataupun statusnya Nah oleh karena itu penting sekali untuk mengenali tanda-tanda bunuh diri Agar dapat kita lakukan langkah-langkah pencegahan gitu ya Bunuh diri sendiri masih menjadi masalah serius di dunia gitu ya Berbagai riset, penelitian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal karena bunuh diri pada tahun 2020 Cukup besar ya langkahnya Nah di Indonesia sendiri jumlah kasus kematian akibat bunuh diri itu diperkirakan mencapai 9.000 kasus setiap tahunnya Oke, seseorang yang memutuskan untuk bunuh diri melakukannya dapat dengan berbagai cara Misalnya bisa dari menggantung diri, loncat dari gedung, menggunakan obat-obatan hingga overdosis, menenggak cairan berlacun, dan masih banyak lagi gitu ya Nah, ada beberapa faktor yang dapat memicu seseorang untuk bunuh diri Pikiran untuk bunuh diri ini dapat dialami oleh siapa saja gitu Terlebih apabila seseorang itu mengalami stres atau tekanan batin, gangguan kesehatan, atau masalah keciwaan Nah, ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan seseorang melakukan bunuh diri Yang pertama, gangguan bipolar Jadi, orang dengan gangguan bipolar akan mengalami suatu perubahan suasana hati yang sangat drastis Misalnya mendadak sedih atau tidak semangat Padahal sebelumnya itu sangat gembira dan sangat antusias Jadi, jangan dibiarkan orang dengan pasien penerita bipolar ini tanpa pengobatan Karena berisiko untuk melakukan percobaan bunuh diri Yang kedua, pasien depresi berat Jadi, orang yang mengalami depresi berat juga berisiko tinggi untuk melakukan bunuh diri Kondisi ini umumnya ditandai oleh ada rasanya sedih, putus asa, suasana hati buruk, tidak semangat menjalani aktivitas sehari-hari Kehilangan minat, tidak ada motivasi hidup Dan gejala tersebut bisa saja muncul tanpa penyebabnya jelas Kemudian, yang rentan lagi untuk melakukan bunuh diri Yang ketiga, pasien anoreksia nervosa Jadi, pada pasien dengan anoreksia nervosa selalu merasa dirinya gemuk Sehingga melakukan berbagai upaya untuk menurunkan berat badan Termasuk juga mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan Sehingga berisiko mengalami overdosis Angka kematian karena bunuh diri cukup tinggi pada penderita dengan gangguan makan anoreksia nervosa ini Terutama pada remaja, muda, wanita Yang keempat adalah borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang Jadi, pada pasien dengan gangguan kepribadian ambang ini Memiliki emosi yang tidak stabil dan terkadang sulit untuk bersosialisasi Penderita gangguan ini umumnya memiliki riwayat pelecehan seksual Pada masa kecilnya dan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk bunuh diri Yang kelima adalah schizofrenia Jadi, ciri orang dengan schizofrenia itu sering berhalusinasi atau curigaan Atau yang kita sering sebut paranoid atau sulit mempercayai orang lain Bahkan tidak jarang pasien dengan schizofrenia ini berperilaku aneh Misalnya, tertawa cekikan sendiri dan memiliki paham atau percaya pada hal-hal yang belum tentu nyata Diperkirakan sekitar 5% dari penderita gangguan jiwa dengan schizofrenia mengakhiri nyawanya dengan cara bunuh diri Yang keenam, pasien-pasien dengan gangguan adiksi atau kecanduan Jadi, gangguan kecanduan adalah suatu gangguan perilaku Dimana membuat seseorang menjadi ketergantungan atau kecanduan akan hal tertentu Misalnya, rokok, minuman beralkohol, atau darkoba Nah, selain itu juga, kita juga mengenal istilahnya adiksi atau kecanduan terhadap suatu hal Misalnya, adiksi bermain game, adiksi shopping, adiksi seks, dan masih banyak lagi Nah, orang yang mengalami adiksi atau kecanduan ini juga memiliki resiko tinggi untuk bunuh diri Selain beberapa gangguan kesehatan mental yang sudah saya sebutkan tadi Ada faktor resiko lain yang juga dapat memicu seseorang menjadi bunuh diri Yaitu memiliki riwayat pelecehan emosional ataupun seksual Termasuk dalam hal ini adalah sodomi ataupun pemerkosaan Kemudian ada memiliki masalah ekonomi dan sosial Misalnya kehilangan pekerjaan Atau terjerat hutang Apalagi zaman pandemi COVID-19 seperti saat ini Kemudian mengalami peristiwa hidup yang penuh tekanan Misalnya mengalami penolakan Terjerat Atau kehilangan orang yang disayang atau orang yang dicintai Atau pasien atau orang-orang yang mengalami bullying Atau mengalami gangguan tidur Lalu apa saja Tanda-tanda seorang ingin bunuh diri Ini perlu diwaspadai ya Apabila teman-teman melihat Orang-orang di sekitar atau teman-teman sendiri mengalami hal ini Agar segera datang berkonsultasi ke psikiater Yang termasuk tanda-tanda yang ditunjukkan oleh seseorang Bila berkeinginan memiliki bunuh diri Antara lain sering membicarakan atau memikirkan tentang kematian Itu yang pertama Yang kedua Suasana hatinya sering berubah Misalnya cepat marah atau tersinggung Yang ketiga Pernah memikirkan atau bahkan mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri Yang keempat Pernah menyampaikan atau bahkan mengancam ingin bunuh diri Yang kelima Menarik diri dari orang-orang di sekitarnya Yang keenam Sering merasa cemas atau gelisah Yang ketujuh Tampak tidak bersemangat atau murung Yang kedelapan Kehilangan minat Atau hal-hal yang disenangi terlebih dahulu Misalnya kalau dulu senang misalnya menjarit gitu Sekarang tidak senang Dulu senang kebun Sekarang tidak Lebih banyak merenung Diem pojokan Bengong gitu ya Yang kesembilan Susah tidur Yang kesepuluh Merasa tidak berdaya Merasa malu Bersalah Atau tidak ada masa depan Yang sembilan Mulai mencari info-info Atau informasi Tentang bagaimana cara melakukan bunuh diri Nah ketika teman-teman Melihat seseorang menunjukkan Adanya tanda-tanda tersebut Mungkin segera Anda atau teman-teman sekalian Waspada Jadi sebisa mungkin Berikan perhatian Agar ia tidak merasa sendirian Dan ajak pula Ia berkonsultasi ke psikiater Jika teman-teman Ada yang merasa ingin bunuh diri Atau memiliki pikiran Untuk melakukan bunuh diri Segeralah ke psikiater Untuk mendapatkan pertolongan Dan penanganan yang tepat Demikian Sharing kita pada pagi kali ini Mengenai bagaimana Tanda-tanda Orang yang ingin Atau memiliki pikiran Untuk bunuh diri Semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang ada di rumah Sampai jumpa Di video-video berikutnya Selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!